Jadi gambar sebelumnya seperti ini, gambar sesudahnya setelah itu seperti ini teman-teman. Nah kita akan belajar membuat ini satu per satu. Jadi pastikan teman-teman untuk menyaksikan tutorial Photoshopnya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hadar Kanda dari Mas Blogger. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat makeup di kaos, di jersey, di baju, dengan menggunakan Photoshop. Nah ini gambar yang sudah saya buat, yang sudah jadi. Sebelum saya mulai, silakan dulu teman-teman subscribe, aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan tutorial Photoshop setiap harinya. Silakan teman-teman download dulu link fotonya itu saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Kalau sudah silakan buka di Photoshop. Ini fotonya saya dapat dari situs Free Image, itu di Pexel. Dan satu lagi ada juga dari Pixabay. Jadi saya akan ajarkan step by step bagaimana cara menghilangkan ininya. Gambar yang sudah ada. Lalu kemudian saya cropping seperti ini. Lalu saya buat mockupnya ini. Nah, kalau sudah. Itu, ini saya simpan dulu. Control G. Nah, kita mulai dari nol saja. Nah, jika teman-teman buka file-nya itu, silakan teman-teman duplikat dulu. Klik kanan. Duplikat layar. Sebenarnya saya sudah banyak buat tutorialnya di Photoshop mengenai content aware. Jadi, pastikan teman-teman nanti saya akan cantumkan link-nya di atas ini. Nah, kalau di Photoshop CC, yang saya pakai ini Photoshop CC 2017, cara menghilangkan logo ini cukup mudah teman-teman. Nah, jadi silakan atur ukurannya. Misalnya saya segini. Nah, segini. Oke. Nah, kalau sudah. Itu silakan buat layar baru di atasnya. Sebentar. Ini saya pakai Spot Healing Brush saja. Saya pakai Spot Healing Brush, lalu silakan di bagian ininya di arsir. Nah, seperti itu. Nanti dia menghilang. Untuk mempersingkat durasi, saya akan percepat saja, teman-teman. Nah, kita bersih. Lalu kita dua ini, sambil menahan shift, klik kanan, kita merger layar. Nah, sehingga kita mendapatkan layar yang bersih, seperti ini. Kemudian, kita duplikat lagi. Klik kanan, duplikat layar. Oke. Lalu, gambar ini kita saturate image, adjust, disaturate ini, atau ctrl, shift, dan u. Sehingga warna akan menjadi sempat hitam putih. Dari sini, kemudian kita filter ke Gaussian Blur. Itu misalnya di, saya cari dulu. Oke, di sekitar ini, 13. Kalau sudah, klik OK. Dari sini, kemudian kita ke file. Set as. Kita simpan, misalnya namanya, Terserah, teman-teman, kalau saya simpannya dengan nama ini. Map Chaos PSD 1, misalnya. Set. Bentang ini, di depan saja. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah disimpan dengan bentuk Map Chaos PSD. Jadi, kalau sudah, yang di atasnya ini, kita delete saja. Dari sini, kita buat lagi duplikatnya. Selain kanan ini, duplikat layar. Kemudian, kita pilih ini, Quick Selection Tool. Silahkan diseleksi bagian bajunya. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mengurangi ininya, caranya itu menekan ALT, teman-teman. Sehingga muncul tanda quote minus, gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tekan ini. Layar mask. Nah, hasil jadinya seperti ini, teman-teman. Nah. Kemudian, silakan siapkan desain, teman-teman. Desain berupa PNG. Sebenarnya, saya sudah buat. Itu pertama yang ini, sama yang kedua yang ini, teman-teman. Ini, bentar. Saya simpan dulu file. Sebenarnya, saya pastikan yang teman-teman buat itu PNG itu, teman-teman. Ini, misalnya, contoh desain 2. Jadi, supaya transparan. Ini, saya close dulu disininya. Nah, dari gambar ini, itu kita masukkan gambar ininya, desain, teman-teman. Jadi, sebelum memasukkannya, persiapkan dulu gambar desain, teman-teman. Berpa format PNG tadi. Contoh, nah ini. Ada 2. Saya buat 1 dulu. Contohnya, itu contoh desain kaos, yang sudah saya buat sebelumnya. Klik OK. Lalu, tekan Ctrl T untuk perbesar. Nah, seperti ini. Sampai menansip dengan ILT. Oke. Ctrl T lagi. Nah, buat di sini. Nah, ini sudah di tengah-tengah. Kemudian, biar lebih realistis lagi. Itu, kita menggunakan Distorce. Filter. Distorce. Kemudian, Display. Nah, Display ini, yang di awal tadi, foto yang di awal tadi, kita buat cam putih. Di sana, scalenya itu 5. Atau, bisa juga 9. Terserah, teman-teman. Mau, teman-teman. 9. Oke. Nah, kita cari file sininya, mapnya tadi. Nah, ini dia. Map KAU 01.PSB. Klik Open. Nah, otomatis, nanti ada tulisan file di space-nya seperti ini, teman-teman. Ini menambah efek yang lebih realistis dari sebelumnya. Before. Seperti ini, teman-teman. Before, after. Nah, terus, kalau teman-teman ingin mengubah mockup-nya ini, desainnya ini. Bisa, teman-teman. Jadi, caranya, ini saya ganti saja namanya. Ini misalnya namanya mockup. Kemudian, klik 2 kali. Nah, nanti diarahkan ke layar ini. Terus, geser saja ininya, desainnya. Taruh ke bawah sini. Kalau sudah, klik OK. Kemudian, seperti ini. Kita rasterize dulu. Kita rasterize layar. Kemudian, kita tukang file. Tep as. Contoh, desain kaos. Misalnya, png juga. Biar sama dengan ininya. File asli yang bawah. Klik save. Oke. Nah, kita cek sekarang ke depan. Kan sudah ada perubahan kan, teman-teman. Untuk mengubahnya, ukurannya ini. Dengan menekan. Control-C. Seperti itu. Kemudian, sambil menahan. Trip sama ALC. Kita perbesar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Sekarang kita cek. Nah, dia kan sudah ikut diperbarui, teman-teman. Seperti itu. Klik lagi. Nah, ini sudah. Selesai. Ini kita. Desain kita. Kalau ingin mengubahnya lagi ke desain awal tadi. Jadi, teman-teman bisa. Misalnya, Control-C tadi. Kita perbesar. Seperti ini. Klik OK. Lalu, kita save. Kita lihat hasil akhirnya. Nah, ini kan juga diperbesarkan bentuknya, teman-teman. Control-C. Kita perkecil saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi lebih... Pas. Atau mau kembali lagi ke desain awal, bisa juga. Jadi, ke... Silahkan browsing lagi ke desain awalnya. Karena ke... Contoh desain K1 ini. Masukkan lagi ke sini. Klik OK. Kemudian ini dilepas tandanya. Convert ke restoration layer. Lalu, file. Save as. Kita file. Save as. Ke... TNG. Namanya ini. Contoh, samakan dengan nama ini. Contoh desain kaos. Lalu, kita save lagi. Kalau sudah. Klik OK. Nah, sekarang kita lihat hasil save-on kita di sini. Nah, ini sudah kelihatan kan perubahannya. Biar pas lagi, kita tekan Control-C. Kita perkecil. Kita bisa geser sesuai yang kita mauin. Kalau sudah, klik OK. Nah, seperti ini, teman-teman. Hasil lahirnya. Sama kalau mau ganti yang ini juga bisa. Nanti di-save lagi. Nah, file. Save as. Kemudian, disimpan ke dalam bentuk TNG. Lalu, klik save. Klik OK. Kalau sudah. Nah, kita lihat hasilnya akhir. Nah, ini berubah lagi. Nah, seperti itulah, teman-teman. Cara menggunakan mockup. Jadi, cara membuatnya gampang kan, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman masih bingung, silakan berkomentar di kolom bawah. Dukung channel kami dengan cara subscribe ke Facebook, Twitter, dan Instagram. Agar teman-teman tidak tinggalan tutorial tutorial yang paling baru, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai ketemu di tutorial Photoshop berikutnya. suka recently. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sa Terima kasih.